Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas yaitu berita aktual berita yang sedang menjadi perbincangan publik yaitu Ustadz Yusuf Mansur digugat investor senilai 5 miliar rupiah angka yang cukup fantastis menurut saya kenapa sampai Ustadz Yusuf Mansur ini digugat oleh investor sepengetahuan saya teman-teman Ustadz Yusuf Mansur ini adalah Ustadz yang begitu populer karena sering tampil di acara di televisi tampil di pengajaran pengajian apalagi kemarin di Pilpres 2019 Ustadz Yusuf Mansur ini menjadi perbincangan publik karena beliau itu mendukung Jokowi Ma'aruf di Pilpres 2019 jadi memang ini adalah Ustadz yang cukup terkenal banyak orang mengatakan Ustadz Yusuf Mansur adalah Ustadz bisnismen karena memang beliau selalu mengatakan dimana-mana memberdayakan ekonomi umat memberdayakan ekonomi masyarakat dengan berbagai bisnis yang ia geluti karena bisnis Ustadz Yusuf Mansur ini adalah melibatkan banyak orang banyak investor nah sampai akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ini digugat para investor tentu ada masalah kenapa sampai para investor itu menggugat Ustadz Yusuf Mansur nah teman-teman kita akan bacakan sebentar dari berita CNN Indonesia teman-teman jadi CNN Indonesia kalau kita baca di judulnya ini deretan bisnis terbentur hukum Yusuf Mansur deretan bisnis terbentur hukum Yusuf Mansur maksudnya ini deretan bisnis dari Ustadz Yusuf Mansur ini terbentur masalah hukum jadi itu kira-kira judul yang harusnya pas sehingga mudah dipahami dari CNN Indonesia kita baca beritanya teman-teman Ustadz Yusuf Mansur dituntut para investornya agar memberikan ganti rugi senilai 5 miliar rupiah Yusuf diduga melakukan penipuan berkedok patungan usaha dan patungan aset jadi dituntut oleh 5 investor untuk mengembalikan dananya senilai 5 miliar karena diduga ada unsur penipuan dalam usaha patungan dan patungan usaha dan patungan aset kemudian Yusuf Mansur sendiri sudah angkat suara dia menegaskan tidak akan lari dan akan menyerahkan proses itu kepada pengadilan karena memang kasus ini sudah di pengadilan teman-teman makanya Yusuf Mansur ini menyerahkan persoalannya ke pengadilan biar pengadilan nanti yang akan mengadili Yusuf Mansur ini mengatakan teman-teman intinya saya tidak lari saya ada tidak kemana-mana saya aktif di sosmed saya tetap ada di TV rasanya kalau nipu gitu ya ya sudah lah minta didoain kalau memang ia begitu mudah-mudahan Allah ampuni mudah-mudahan baik kata Yusuf Mansur pada hari Jumat 5 Juni 2020 jadi baru kemarin teman-teman klarifikasi yang disampaikan oleh Yusuf Mansur intinya beliau tidak akan lari beliau akan bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya ke proses pengadilan kemudian Ustadz Kundang itu juga mengatakan tidak pernah bertemu langsung dengan para penggugat untuk mediasi Yusuf Mansur digugat secara berdata di pengadilan negeri Tangerang oleh 5 orang investor mereka adalah Fajar Haidar Refli Fajar Haidar Refli kemudian Sumiati Sri Hartati Sri Wahyuni dan Isnariah Purnami jadi 5 orang ini melayang gugatan merasa dirugikan atas pembangunan hotel Kondotel Moya Fidi di Yogyakarta dan hotel Siti di Tangerang Banten pada tahun 2013-2014 jadi karena merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur maka 5 orang ini menggugat ke pengadilan negeri Tangerang saya tidak bisa membayangkan ini ustad tetapi digugat oleh para investornya harusnya kalau saya melihat tidak harus seperti gugat-menggugat mestinya ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan apakah sebelumnya tidak ada mediasi disampaikan kepada Ustaz Yusuf Mansur supaya dananya itu kembali seperti itu atau tidak kita kurang tahu teman-teman tetapi yang pasti 5 orang ini menggugat ke pengadilan minta ganti rugi 5 miliar rupiah gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 211-PDT.G-2020 PNTNG nilai gugatan sebesar 5 miliar sidang perdana telah bergulir di PN Tangerang pada Rabu 3 Juni 2020 dengan agenda perdana mediasi jadi memang ini sudah didaftarkan ke pengadilan negeri Tangerang sudah direkister juga teman-teman sidang pertama dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020 ini kasus 2013-2014 ini kan sudah tahun 2020 berarti ini kasus sudah lama teman-teman 2014-15-16-17-18-19-20 jadi 6 tahun yang lalu jadi investasi 6 tahun yang lalu ini digugat di tahun 2020 iya mungkin saya pikir ini 5 orang ini dirugikan dengan investor atau investasi kepada Yusuf Mansur sehingga mereka tidak terima melakukan gugatan kemudian kita baca berikutnya teman-teman di Yogyakarta Yusuf Mansur juga pernah dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penipuan berkedok investasi pembangunan kondotel Moya Fidi mengutip sejumlah media para investor dikatakan telah men-transfer sejumlah uang patungan pembangunan hotel tersebut sejak 2012 jadi investor dari Yogyakarta ini tadi kan ditangrang kasusnya sekarang di Yogyakarta ini juga menggugat melaporkan kepolisian terkait investasi yang diberikan kepada Yusuf Mansur untuk pembangunan hotel hotel hotelnya bernama kondotel Moya Fidi teman-teman ini tahun 2012 investasinya ini juga digugat di Yogyakarta kemudian tidak hanya warga Yogyakarta yang dikabarkan kasus investasi bodong ini juga diikuti oleh warga Surabaya Jawa Timur namun di tahun 2013 program investasi itu dihentikan oleh menteri BUMN diperiode itu Dalian Iskan karena dinilai ilegal jadi investasi di tahun 2013 itu juga pernah dibekukan atau dibatalkan atau dihentikan oleh Dalian Iskan karena dianggap ilegal tentu namanya ilegal itu surat-suratnya atau akta-akta atau berkas dokumennya ini tidak lengkap sehingga ini dibatalkan dihentikan karena memang berisiko kalau investasi ilegal itu sangat berisiko sekali dan ujungnya nanti masyarakat yang akan dirugikan kalau itu investasi ilegal makanya itu namanya investasi harus benar-benar transparan legal dan ini tidak ada unsur sama-sama tidak dirugikan jadi namanya prinsip kerjasama itu sama-sama diuntungkan atau bisa jadi sama-sama menanggung kerugian dengan sistem konsep bagi hasil konsep syariah pemahaman saya namanya kerjasama seperti itu tetapi ini di Yogyakarta juga dilaporkan Yusuf Mansur ini ke kepolisian kemudian kasus investasi kondotel Moya Fidi dan Hotel City bukan jadi masalah anyar bagi ustadz yang kerap muncul di televisi tersebut sebelumnya ia sempat pula beberapa kali berurusan dengan hukum jadi beberapa kali juga berurusan dengan hukum nama Yusuf pernah terserat kasus dugaan penipuan perumahan syariah yang terletak di Kalanganyar Sedati Sidoarjo Jawa Timur Yusuf disebut pernah mempromosikan perumahan syariah pada tahun 2016 Yusuf sebelumnya telah memantah dirinya tidak terlibat dugaan penipuan perumahan syariah fiktif Multazam Islamik Residen jadi ini bantan Yusuf Mansur bahwa dia tidak terlibat dalam proses yaitu pembangunan perumahan fiktif Multazam Islamik Residen di Sidoarjo Nah teman-teman setelah kita baca dari beberapa artikel yang ada di CNN ini saya punya pendapat bahwa seorang ustad itu adalah seorang ulama seorang ulama adalah orang yang berilmu tentu ketika akan melakukan bisnis atau kegiatan yang sifatnya ini menghasilkan tentu harus dipikir banyak-banyak teman-teman kenapa namanya ustad ini adalah orang yang menjadi panutan jadi orang yang disegani orang yang dihormati jangan sampai dalam prosesnya nanti seperti yang terjadi pada ustad Yusuf Mansur seorang ustad ini digugat oleh masyarakat terkait investasi yang dianggap bodong investasi yang dianggap penipuan investasi yang ini membuat masyarakat dirugikan buktinya beberapa orang ini melakukan gugatan di pengadilan atau pelaporan di kepolisian terkait bisnis yang dijalankan oleh ustad Yusuf Mansur nah namanya bisnis yang menyangkut orang banyak tentu ini tidak mudah karena disana harus ada transparansi disana harus ada kejujuran disana juga harus ada sesuatu yang menghasilkan namanya bisnis bisnis itu kan ada perjanjian kalau menyangkut masyarakat banyak tentu ada perjanjian perjanjiannya biasanya ketika investasi maka akan diberikan keuntungan berapa atau prosentase berapa biasanya kan begitu investasi 1 juta saya mendapatkan berapa persen kapan saya mendapatkan hasil itu itu kan ada semacam MOU semacam perjanjian nah kalau ini dilanggar atau tidak menepati janji maka ini akan jadi masalah karena itu konsep yang benar menurut saya adalah konsep bagi hasil konsep bagi hasil itu adalah menjalankan bisnis bersama-sama kalau untung dinikmati bersama kalau rugi ini ditanggung bersama ini konsep bagi hasil konsep syariah yang sebagaimana kita pahami namanya konsep bagi hasil itu tentu semua harus menanggung risiko semua harus berusaha agar usahanya itu maju intinya akan seperti itu yang kedua teman-teman seorang ustadz seorang ulama menurut saya itu biarkan fokus pada pekerjaannya sebagai ustadz sebagai ulama sebagaimana Yusuf Ansur ini kan punya pesantren tahfid Quran jadi pesantren yang menghafal Al-Quran kenapa tidak fokus ke sana jadi fokus dalam rangka mengelola pesantrennya agar lebih maju karena di pesantren itu kalau kita lihat di tepuhireng atau di gontor ini cukup maju banget cukup berkembang sekali pesantrennya karena dikelola dengan profesional pesantrennya itu jadi tidak kemana-mana fokus di pesantren nah kalau ustadz kemudian mengajar di pesantren kemudian berbisnis ini akhirnya tidak fokus apa yang harus dikerjakan pesantrennya atau bisnisnya kalau saya pikir kita lebih baik bekerja profesional kalau pesantren pesantren kalau bisnis bisnis tetapi kalau memang bisa pesantren juga dikembangkan bisnis juga dikembangkan ada yang bertanya apakah salah seorang ustadz itu berbisnis menurut saya bisnis adalah wajib karena dengan bisnis itu hasilnya bisa untuk membiayai dirinya sendiri keluarga dan kalau bisa lebih luas adalah bisa memberi manfaat kepada orang banyak tetapi yang saya lihat bisnis yang dikembangkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini ternyata banyak orang yang mengugat banyak orang yang kecewa inilah yang menjadi pertanyaan kenapa sampai masyarakat kecewa dengan bisnis yang dikembangkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini harusnya menjadi koreksi introspeksi bagi Yusuf Mansur bagaimana ini bisa terjadi seperti ini kemudian teman-teman menurut saya bisnis seorang itu lebih baik adalah menggunakan modalnya sendiri jadi tidak perlu menggunakan modal dari masyarakat banyak karena apa resikonya terlalu besar resikonya adalah tuntutan masyarakat yang memberikan investasi kepada seorang itu akan diminta pertanggung jawaban jelas apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur mendirikan sebuah hotel hotel cukup besar ini akan diminta pertanggung jawaban ini kan menjadi susah akhirnya lebih baik dengan modal sendiri dia kembangkan sendiri dan hasilnya dinikmati sendiri dia tidak mempertanggung jawabkan ke masyarakat banyak karena modalnya dari dia sendiri ini saya pikir lebih nyaman lebih menguntungkan daripada mengembangkan bisnis dengan orang banyak akhirnya kejadian seperti yang dialami oleh Ustadz Yusuf Mansur itu menurut saya teman-teman lebih baik mengembangkan bidang sendiri hasilnya nanti tentu akan dinikmati dia sendiri dan kalau ada kelebihan ini bisa diberikan kepada masyarakat banyak niatnya Ustadz Yusuf Mansur itu bagus jadi mengembangkan ekonomi umat mempersatukan ekonomi umat untuk berjuang dalam rangka keumatan tentunya ini sebenarnya bagus tetapi dalam perjalanannya yang kita lihat adalah seperti ini ini sangat disayangkan sekali kenapa Ustadz Yusuf Mansur digugat oleh investornya sendiri yang tentunya minta ganti rugi senilai yang tadi disebutkan adalah 5 miliar rupiah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman komentar teman-teman akan sangat membantu kepada teman-teman yang lain untuk tercerahkan dengan berbagai banyak pendapat tentu ini akan menjadi masukan menjadi koreksi bagi kita sendiri kemudian bagi masyarakat banyak bagaimana sebenarnya mengelola bisnis yang benar itu harapan kita teman-teman dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax